Halo teman-teman, kemarin lagi bersama aku Mio Dan bersama aku Yuta Yeay Bikiran kali ini kita bakal menikmati Sakura lagi Oh iya teman-teman, kemarin Kak Sakura sudah habis loh dan punya anak Iya nih Mio, aku juga penasaran banget nih sama anak Kak Sakura Kira-kira kondisi anak Kak Sakura bagaimana ya Iya nih Kak Yuta, aku juga penasaran banget nih sama kondisi anak Kak Sakura Ya sudah deh kalau begitu Ayo Mio, kita cek dulu kondisi Kak Sakura Kira-kira kondisi Kak Sakura bagaimana ya Apakah Kak Sakura sudah diperbolehkan pulang Karena kita sudah menginap di rumah sakit teman-teman Halo Kak Yuta, halo Kak Sakura Apakah kondisi Kakak baik-baik saja Kak Eh ada Mio sama Yuta Kondisi Kakak baik-baik saja Mio Yuta Kalian baik-baik saja kan Iya Kak, kami baik-baik saja Kondisi Kak Sakura bagaimana Kak Kalau kondisi Kak Sakura baik-baik saja Mio Yuta Sekarang bagaimana ya apakah kami sudah boleh pulang suster Halo Bapak, saya ingin menginformasikan kepada kalian Kalau Kak Sakura sudah diperbolehkan pulang Hah? Beneran suster, kami sudah diperbolehkan pulang Iya Pak, Sakura sudah diperbolehkan pulang Karena kondisinya sudah membaik Dan setelah ini kalian sudah diperbolehkan untuk membawa pulang bayi kalian Ya sudah kalau begitu suster, kami akan mempersiapkan untuk pulang nih Sakura, kita sudah diperbolehkan pulang nih Kalau begitu aku siap-siap dulu ya Taiga Iya Wah, apa Kak? Kita sudah diperbolehkan pulang Iya Baby Challenge, kita sudah diperbolehkan pulang sekarang Karena kondisi Kak Sakura sudah membaik Wah, kabar bagus dong Kak Aku nggak sabar banget nih untuk mengendong adik bayi Aduh, Baby Challenge, kamu tidak diperbolehkan untuk mengendong bayi Karena kamu masih kecil Kalau Kak Mio sama Kak Yuta sudah diperbolehkan untuk mengendong bayi Karena kalian sudah besar Wah, kalau begitu jadi nggak sabar banget nih Kak Untuk mengendong adik bayi Kami berdua ini suka sekali sama adik bayi Ya, Baby Challenge tidak diperbolehkan untuk mengendong bayi Iya Baby Challenge, kamu belum diperbolehkan untuk mengendong bayi Karena kamu masih kecil Ya sudah deh kalau begitu Ayo, Baby Challenge, Sakura, Mio, Yuta Kita siap-siap pulang dulu untuk membawa pulang bayi kita Suster, kami siap-siap dulu ya dan kami permisi Iya Terima kasih ya Ibu Suster sudah merawat kami dengan baik Iya, sama-sama pak Oke, sekarang semuanya sudah siap kan Baby Challenge, Kak Yuta, sama Kak Mia Iya kak, kami semua sudah siap Ayo, kita berangkat pulang Agar kita bisa membawa bayi kita Iya, aku nggak sabar lagi punya dedek bayi Oke, oke, ya sudah kalau begitu Kalau kalian semua sudah tidak sabar Mendingan kita samperin aja dedek bayinya Ayo-ayo semuanya Aduh, dedek bayinya ada di mana ya Sakura Aduh, aku juga nggak tahu nih Taiga Ada di ruang mana ya dedek bayinya Eh, coba deh kita tanya sama Suster itu Mungkin dia tahu letak di mana bayi kita Iya, iya betul sekali Taiga Kita tanya sekarang aja Oke, kita tanya ya Suster, kami mau nanya nih Tadi kan kami disuruh pulang Dan disuruh membawa bayi kami Kami mau nanya nih Bayi kami ada di mana ya? Ruangan bayi itu ada di mana? Oh, kalian mencari ruangan bayi ya pak Ruang bayinya ada di sini pak Nah, di sini Kalian tinggal masuk aja di ruang ini Di sana ada para bayi-bayi Nah, nanti bapak tinggal ambil aja ya bayi-bapak Oh, jadi ruangannya di sebelah sini ya Suster? Iya, betul sekali pak Ya sudah deh, kalau begitu Terima kasih ya Suster atas informasinya Iya, sama-sama bapak Ayo-ayo semuanya kita masuk dulu Wah, ternyata disini ada banyak sekali Sakura bayi-baby Iya, Taiga, betul sekali Di sini ada banyak sekali anak-anak Aduh, anak kita yang mana ya? Aduh, ternyata disini ada banyak sekali bayi-bayi kak Bayi kita yang mana? Aduh, aku juga bingung nih Mio Yuta Bayi kita yang mana ya? Halo Suster Bayi Sakura yang mana ya? Oh, ini Kak Taiga ya Sama Kak Sakura yang kemarin ya? Iya, betul Suster Bayi kami yang mana ya? Bayi kami baru lahiran Oh, kalau bayi yang baru lahiran ada di atas sana pak Itu yang di sebelah kanan Itu adalah bayi bapak Oh, ini ya Suster? Iya pak, karena itu adalah bayi yang terbaru Oh, jadi ini dia bayi kita Mio Yuta Wah, ternyata bayi kita lucu sekali Kak Yuta Iya Mio, bayi kita lucu sekali Aku ingin sekali menggendongnya Wah, ini dia Mio Yuta bayi kita Ini adalah adik kalian Kita namanya siapa ya adik kita? Eh, mendingan kita namai aja Baby Mia Hah, Baby Mia? Kalian setuju nggak? Mio, Yuta Kalau bayi ini kita namai Baby Mia Eh, mungkin aku setuju Kak Eh, aku setuju Kak Aku setuju Kak Ya sudah deh, kalau begitu Baby ini kita namai Baby Mia aja Ya sudah, Baby Mia Aku gendong kamu ya Kita akan pulang ke rumah Wah, ternyata Baby Mia kesenangan sekali nih Ya sudah deh, kalau begitu aku gendong dulu ya Yeay, ini dia adik kita Mio, Yuta Lucu sekali kan? Wah, iya Kak Babynya lucu sekali Aku pengen gendong Aduh, kan sudah aku bilang tadi Baby Challenge Kamu tidak boleh menggendong bayi Soalnya kamu masih kecil Masa bayi menggendong bayi? Nggak boleh Tapi kalau Yuta sama Mio boleh Wah, kalau begitu aku pengen menggendong bayi Ayo Kak Taiga berikan bayi itu kepada aku Aku pengen sekali menggendongi dedek bayi Tapi dedek bayinya beneran kamu jaga ya Mio Jangan sampai dedek bayinya jatuh ya Iya Kak, beneran Aku akan menjaga bayi itu dengan baik Aku nggak bakal jatuhin bayi itu Ayo Kak, berikan bayi itu kepada aku Aku udah nggak sabar banget nih untuk menggendong bayi itu Soalnya bayi itu imut sekali Oke, oke Ya sudah deh, kalau begitu Aku akan memberikan bayi ini kepada kamu Mio Kamu jaga yang baik-baik ya Iya Kak, beneran Aku janji Yeay, akhirnya aku bisa menggendong dedek bayi Dedek bayi, kamu jangan nangis ya Aku akan menjaga kamu Ih, dedek bayinya lucu sekali nih Dia tertawa-tawa Aduh Mio, aku juga pengen menggendong bayi Berikan bayi itu kepada aku Aduh Kak Yuta, sabar dong Gantian, aku dulu Sekarang hiliran aku ya Untuk menggendong dedek bayi Dedek bayinya soalnya suka banget nih sama aku Kan dedek bayinya cewek Berarti dedek bayinya suka cewek sama cewek Sudah-sudah, kalian semua ini jangan ribut untuk menggendong bayi Sekarang bukan waktunya untuk bertengkar Sebaiknya kita pulang dulu dari rumah sakit ini Ya sudah deh, kalau begitu Ibu suster, kami permisi dulu ya untuk pulang ke rumah kami Oh iya Pak, sama-sama Hati-hati ya pulangnya Ya sudah deh, kalau begitu Ayo, Baby Celin, Mio, Yuta Kita pulang dulu ke rumah kita Kita siap-siap untuk mempersiapkan bayi-bayi kita Oh iya Taiga, aku pengen ngomong sesuatu nih Iya Sakura, kamu pengen ngomong apa? Kita kan sudah punya bayi baru ya Bagaimana kalau kita membeli perlengkapan bayi kita Oh iya iya, kita kan belum membeli perlengkapan bayi kita Anak kita kan belum dibeliin baju, beli susu, stroller, dan lain-lain Wah sepertinya kita harus mempersiapkan semua itu Iya betul sekali Taiga, bagaimana kalau sekarang kita pergi ke baby shop aja Untuk membeli perlengkapan bayi-bayi Ya sudah deh, kalau begitu Sakura Kita akan pergi ke baby shop Baby Celin, Mio, Yuta Hari ini kita akan pergi ke baby shop Untuk membeli perlengkapan bayi-bayi Wah beneran Kak Kita akan pergi ke baby shop Untuk membeli perlengkapan bayi-bayi Iya beneran Baby Celin Sama Mio, sama Yuta Kita akan membeli perlengkapan bayi-bayi kita Wah seru banget dong Kak Iya pastinya seru banget Ya sudah deh kalau begitu Ayo kita pergi ke baby shop sekarang juga Ayo semuanya kita naik ke dalam mobil Ayo Oke semuanya sudah naik ke dalam mobil kan Iya Kak Taiga semuanya sudah naik ke dalam mobil Ya sudah deh kalau begitu Kita akan siap-siap pergi ke baby shop sekarang juga Akhirnya sebentar lagi kita pakai sampah ini Di tempat baby shopnya Wah ternyata tempatnya dekat ya Taiga Iya tempat baby shopnya dekat dari rumah sakit Nah akhirnya kita sampai Ayo semuanya turun ke tempat baby shop Kita akan belanja-belanja disini Ayo Mio, Yuta, sama Sakura Ayo kita turun Mari kita berbelanja disini Wah ternyata tempatnya bagus banget Kak Taiga Kak Sakura Ayo kita berbelanja Ayo Yuta kita berbelanja Halo selamat datang di toko kami Silahkan berbelanja Adek pengen beli apa Aku pengen temenin kakak aku Untuk berbelanja pakaian-pakaian bayi Dan perlengkapan bayi Oh kalian pengen berbelanja perlengkapan bayi Ya ada di dalam Silahkan masuk Oke Ayo Kak Sakura kita masuk Kita berbelanja di toko ini Wah ternyata disini ada banyak sekali Kak Sakura Kita berbelanja apa dulu ya Kak Sakura Sepertinya anak Kak Sakura membutuhkan pakaian Yuta Ayo kita berbelanja pakaian terlebih dahulu Pakaiannya ada disini Kak Sakura Ayo kita pilih Kak Bajunya yang mana Kak Sakura pengen yang mana Sebaiknya kita pilih bajunya yang warna pink saja Yuta Soalnya kan anak kami kan cewek Jadi kita pilih warna pink saja Yuta Oh baby Mia pengen baju yang berwarna pink ya Oke aku ambilin ya Nah Kak Taiga Nah Kak Taiga bajunya sudah aku bungkusin nih Kak Sekarang kita pilih apa lagi ya Kak Taiga Sepertinya Taiga kita membutuhkan perlengkapan makanan anak kita Soalnya kan di rumah kita tidak ada susu dan juga tidak ada dot Oh iya ya benar juga ya Sakura Di rumah kita kan belum ada susu Sebaiknya kita membeli susu terlebih dahulu Ya sudah kalau begitu Di rumah sudah ada dot belum Sakura Belum ada Taiga kita ambil Oke aku ambil Oke dotnya sudah Selanjutnya kita ambil susunya ya Sakura Iya benar sekali Taiga Oke sekarang aku sudah membeli susunya Sakura Selanjutnya apa lagi ya Ayo sudah kalau begitu kita keliling-keliling dulu aja Taiga Ayo semuanya kita berkeliling terlebih dahulu Ayo Taiga di rumah kita sudah ada bathtub apa belum? Hmm sebaiknya untuk bathtub belum dulu Sakura Soalnya kan di rumah kita masih ada bathtub yang lama Yang masih bisa dipakai Sebaiknya kita membeli perlengkapan yang dibutuhkan terlebih dahulu Oh ya sudah deh kalau begitu kita cari lagi ya Hmm disini masih ada Selimut Sepertinya masih ada ya Taiga Hmm kita cari apa lagi ya Oh iya aku baru ingat Taiga Kita membutuhkan stroller Oh iya ya Sakura kita membutuhkan stroller Hmm tapi disini aku bingung Taiga Bingung kenapa Sakura? Kita kan membawa mobil Taiga Dan muatannya itu kecil sekali Kalau kita membeli stroller Otomatis strollernya gak muat dong Terus bagaimana ya? Oh iya ya benar juga kata kamu Sakura Kita kan membawa mobil Kalau kita beli stroller pasti strollernya gak muat Aduh gimana ya? Hmm ya sudah deh kalau begitu kita tanya saja sama pegawannya Mungkin saja dia ada saran Sudah kita tanya dulu ya Mbak permisi saya pengen tanya nih Iya mbak mau tanya apa ya? Jadi kami pengen membeli stroller nih mbak Tapi kami membawa mobil Dan mobilnya itu muatannya sedikit Terus bagaimana dong? Apakah mbak ada saran? Soalnya kami sangat membutuhkan stroller untuk bayi kami Tenang aja mbak Kalau mbak pengen beli stroller Nanti strollernya kami paketin aja kak Nanti kami kirimin ke rumah kakak Soalnya kami ada pegawai khusus untuk mengirimkan paket barang Oh jadi strollernya bisa dipaketin ya mbak Ya sudah deh kalau begitu Strollernya paketin ya mbak ke rumah saya Nanti antar aja langsung ke rumah saya ya Saya tunggu nanti Ya sudah deh kalau begitu mbak Total semuanya Oke bentar saya cek dulu ya Jadi total semuanya adalah 2 juta mbak Silahkan dibayar langsung ya Oh oke mbak ini uangnya Oh oke mbak terima kasih sudah berbelanja di toko kami Iya sama-sama Sudah nih Taiga barangnya sudah aku bayar Ya sudah kalau begitu Ayo Mio, Yuta, Baby Challenge Sama Taiga kita pulang ke rumah Kita tinggal tunggu paketan strollernya sampai di rumah kita Ayo kita pulang sekarang juga Ayo kita masuk ke dalam mobil Ayo semuanya masuk ke dalam mobil sekarang juga Kita pulang Kita tunggu stroller kita sampai ke rumah Oke semuanya sudah naik ke dalam mobil kan Iya kak semuanya sudah naik ke dalam mobil Ayo let's go kak Kita pulang ke rumah kita Ayo kita balik ke rumah kita Aku sudah gak sabar banget nih Nunggu paketan strollernya sampai di rumah kita Agar kita bisa memainkan bayi kita Iya sama kak Eh kak kak tunggu dulu Kok aku mendengar sesuatu ya Mendengar suara apa Mio Aku seperti mendengar suara orang minta tolong kak di arah sini Hah itu apa Yuta, Mio, Sakura Kamu melihat tidak Itu kok ada orang nangis di atas pohon ya Hah? Iya Taiga Aku juga melihat Itu siapa ya Kok dia menangis di atas pohon Ya sudah deh kalau begitu Mendingan kita samperin yuk Ayo kita samperin cepat Mbak Mbak kenapa Kok mbak menangis di atas pohon Tolong saya mbak Saya berada di atas pohon Gak bisa turun Dan saya lagi hamil Hah? Mbak lagi hamil di atas pohon Kok bisa sih mbak Berada di atas pohon seperti itu Iya nih tolong saya Tadi saya pengen mangga Karena saya lagi ngidam mangga Terus saya manjat pohon Eh pas di pohon Saya tidak bisa turun Kalau saya turun Bisa-bisa kandungan saya keguguran Tolong saya Bagaimana ini mbak Aduh Kasian sekali mbak itu Kak Sakura bagaimana ini Apa yang harus kita lakukan Bagaimana cara kita membantu kakak itu Dia berada di atas pohon Eh bagaimana Kalau kita menelpon dokter saja Untuk menyelamatkan kakak itu Di atas pohon Hah? Benar juga baby challenge Kita telpon dokter aja Kak Sakura Agar bisa menyelamatkan kakak itu Di atas pohon Oh iya ya Kita kan bisa menelpon dokter Untuk datang ke sini Agar kakak itu bisa diselamatkan Ya sudah deh Kalau begitu Aku akan menelpon dokter sekarang juga Halo dokter Apakah bapak bisa datang ke sini sekarang juga Di sini membutuhkan pertolongan Ada orang yang lagi hamil pak Oh ada orang yang lagi hamil ya Ya sudah deh kalau begitu Saya akan datang sekarang juga Tunggu di sana ya Aduh gawat kalau seperti ini Aku harus segera datang ke tempat sana Sebelum dia melahirkan Aduh Suster Suster Gawat ini Gawat Ada orang yang ingin melahirkan Kita harus pergi ke sana sekarang juga Suster Suster Hah? Iya Ada apa pak? Gawat ini Ada orang yang ingin melahirkan Mereka membutuhkan pertolongan kita Ayo kita pergi ke sana sekarang juga Ayo Ya sudah kalau begitu pak Ayo kita pergi ke sana juga Ayo sebelum dia melahirkan Ayo Aduh Perut aku sakit sekali Aku tidak tahan lagi Aku ingin melahirkan di sini Aduh bagaimana ini? Tolong aku cepat Aduh Aku sudah tidak tahan lagi Aku ingin jatuh Aduh Perut aku sakit Tolong aku Aku ingin melahirkan Dia terjatuh Aduh Taika bagaimana ini? Aduh Sakura aku juga bingung Aku kan bukan dokter Aku tidak bisa menyelamatkannya Aduh Mana dokter lama banget lagi datang ke sini Lihat dia kak itu Perutnya mengeluarkan darah Pasti dedek bayinya ingin keluar Aduh Bagaimana ini? Kita langsung menunggu dokter Untuk datang ke sini Hah? Apa? Itu dia suster Yang melahirkan itu Dia terjatuh dari atas pohon Ayo suster Kita selamatkan sekarang juga Ayo buruan Aduh Kasih sekali kakak itu Kok bisa sih dia terjatuh dari atas pohon Padahal kan dia lagi hamil Ayo Suster Selamatkan dia Bantu dia melahirkan Ayo Oke Siap Bapak dokter Saya akan melakukannya Aduh Tahan ya mbak Tahan Pasti anaknya akan keluar Aduh Suster hati-hati Jangan sampai anaknya keguguran Siap bapak dokter Saya akan melakukannya Dengan secara profesional Ayo mbak Keluarkan anaknya Iya suster Iya Aduh Sagi sekali Alhamdulillah Akhirnya anaknya lahir juga Untung kondisi anaknya Tidak apa-apa Aduh Tapi ibunya masih dalam proses pemulihan Jadi ibunya masih pingsan Ilihat deh itu Mio Adik kecilnya lahir Kasian sekali ya Mio Iya kak Kasian sekali Anaknya seperti itu Masih ada darah-darahnya Dan ibunya lagi pingsan Aduh Semoga saja ibunya tidak meninggal Ya kak Yuta Iya semoga saja ibunya tidak meninggal Ibu suster Apakah ibunya itu meninggal Enggak deh Ibunya itu tidak meninggal Tapi ibunya itu lagi proses pemulihan Jadi ibunya lagi pingsan Oh gitu ya suster Kasian sekali kakak itu tadi Jatuh dari atas pohon situ Makanya ya kak Kalau lagi hamil itu Tidak boleh kemana-mana Iya betul sekali dek Seharusnya kalau lagi hamil itu Tidak boleh kemana-mana Dan harus menjaga kandungannya Jangan sampai kejadian ini terjadi Lihat deh kakak ini Akhirnya dia hamil dari atas pohon Tuh Kasian sekali kan bayinya Lahir seperti ini Iya suster Kasian sekali Aku gak tegang Melihat bayinya seperti itu Ya sudah deh kak Yuta Sakura Baby challenge Mio Kita kembali ke rumah kita yuk kak Ya sudah deh kalau begitu Sakura Ayo kita kembali ke rumah kita Suster Pak dokter Kami izin pulang duluan ya Oh iya pak Hati-hati di jalan ya Terima kasih ya pak Atas informasinya Bapak telah memberitahu Ibu hamil ini kepada saya Akhirnya saya bisa membantu Ibu hamil ini Iya bapak Sama-sama Kami pergi dulu ya Iya Ayo kita kembali ke rumah kita Ayo masuk ke dalam mobil sekarang juga Ayo Ya sudah deh teman-teman Sepertinya untuk video sakuranya Sampai disini dulu ya Terima kasih buat kalian yang sudah nonton ya Teman-teman Kita lanjut lagi gak videonya Kalau teman-teman setuju untuk lanjut part selanjutnya Teman-teman komen di bawah ya Dan jangan lupa Absen nama kalian di kolom komentar Dan juga like videonya Oke teman-teman Videonya sampai disini dulu Jangan lupa subscribe Dan juga like videonya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Bye